Intro Penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Nofrian Syahyo Suwauta Barat atau Brigadir C kian melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dimungkinkan ikut terlibat. KPK mengakui menerima laporan dugaan swap berupa dua amplop coklat saat Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dan Baradae di kantor Propampolri. KPK memastikan akan melakukan verifikasi adanya laporan tersebut. Dikutip dari Tribunews.com, verifikasi dilakukan untuk menentukan laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindak lanjuti atau tidak. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK akan menyelidiki dugaan swap tersebut. Pihaknya akan menelusuri dan mengumpulkan keterangan terkait laporan swap Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, LPSK membenarkan adanya pemberian dua buah amplop tebal seusai melakukan pertemuan dengan Verdi Sambo. Hal itu awalnya diungkap oleh Menko Paul Hukam Mahfud MD setelah menerima laporan LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan amplop tersebut diberikan di kantor Propamp pada Rabu 13 Juli 2022. Edwin menceritakan dua staf LPSK mendatangi kantor Propamp untuk melakukan koordinasi dengan Verdi Sambo terkait pengajuan permohonan perlindungan termasuk untuk Baradae. Saat satu dari kedua staf LPSK sedang menunaikan ibadah salat di Masjid Mabes Polri, pemberian amplop itu terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!